Periode zaman es ini akan segera tiba, tapi kali ini bukan disebabkan oleh pemanasan global, namun sebuah fenomena alam yang disebabkan oleh aktivitas matahari. Matahari akan masuk periode hibernasi yang tak biasa dan lebih lama dari yang pernah terjadi sebelumnya. Beberapa waktu lalu, NASA telah mengumumkan sebuah penelitian dari hasil deteksi satelit. Menurut NASA, lapisan es di Antartika secara bertahap bertambah tebal, bukan berkurang sebagaimana yang dirumorkan sebelumnya. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, tapi kali ini para ilmuwan telah mengesampingkan faktornya akibat ulah manusia. Mereka menduga siklus matahari sebagai kemungkinan utamanya, karena menurut teman ilmiah yang diketahui, di mana kita semua tahu bahwa siklus matahari mempengaruhi suhu bumi. Ada sebuah studi baru menunjukkan, para ilmuwan telah menemukan sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi siklus matahari, dan memparingati kita semua bahwa matahari akan mengalami sebuah fenomena yang disebut dengan maunder minimum pada periode tahun 2020-2030. Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 1646 dan tahun 1715 di Thomas London yang disebut dengan zaman Esmini, yang membuat seluruh kota Thomas membeku. Sekarang, alat mendeteksi terbaru dapat memprediksi siklus bintik matahari secara akurat, dan memprediksi detak jantung matahari yang tidak teratur setiap 11 tahun sekali. Sampai pada siklus matahari yang ke-26, yaitu pada tahun 2030 sampai 2040, ada dua gelombang yang menyebabkan matahari perlahan-lahan menjadi dingin. Dalam pertemuan astronomi nasional di Wales, Inggris, Profesor Matematika Valentina Sarkova dari Natrumia University di Inggris telah mempresentasikan model baru yang bisa memprediksi siklus matahari dengan berbasis efek dinamo pada dua lapisan matahari. Valentina Sarkova berkata, ketika dua gelombang bersatu dan membandingkan data-data dari siklus matahari, kita bisa menemukan bahwa hasil prediksi ini adalah 97% keakuratannya. Dalam uji coba model tersebut, Sarkova menemukan komponen gelombang magnetik muncul bersamaan yang berasal dari dua lapisan berbeda dari bagian dalam matahari. Pada YTI mengatakan, pada tahun 2030 mendatang, aktivitas matahari akan turun hingga 60%, sehingga bumi akan mengalami periode zaman es mini yang pernah dialami seperti pada tahun 1646 silam. Model ini juga memprediksi bahwa akan ada sedikit bintik matahari dalam dua siklus, atau disebut siklus ke-25, yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Pada siklus ke-26 juga akan terjadi antara tahun 2030 sampai 2040. Dua gelombang itu saling mencerminkan satu sama lain, interaksi mereka akan merusak, atau mereka akan nyaris gagal satu sama lain. Akibatnya, gelombang magnetik dari kedua sisi akan sepenuhnya berbeda, dan menyebabkan aktivitas matahari berkurang secara drastis. Menurut Valentina, ini akan menyebabkan bumi kembali mengalami masa es mini, atau wonder minimum seperti 370 tahun silam, yaitu pada tahun 1646 dan tahun 1715. selamat menjumat. Tidak ada tabiatyi lagi. Tidak ada tabiat ini tergarkan. Jangan abilities. K مع jang by yang ada di subuk. Tidak ada tabiat ini. Tidak ada tabiat ini ter οιa siklus, tidak ada tabiat ini terg Das Game employees. Tidak ada tabiat ini terbiaya ya ada ini terbuatnya,